Kita ke Sarulangun Pemirsa, tunggakan pembayaran PBB di Kabupaten Sarulangun cukup besar, bahkan saat ini sudah mencapai kurang lebih 16 miliar rupiah. Selain serapan anggaran yang masih rendah, tahun ini pemerintah daerah tentu juga harus memikirkan pendapatan asli daerah, salah satunya dari sektor PBB. Di mana berdasarkan data dari PBB-RD Sarulangun, jumlah tunggakan PBB di Sarulangun saat ini sudah mencapai kurang lebih 16 miliar rupiah. Tunggakan ini dilakukan sejak tahun 2015 lalu hingga saat ini. Kepala PBB-RD Sarulangun Emalia Sari mengatakan, selain jumlah tunggakan yang menggunung, saat ini pihaknya telah menginventarisir ulang objek pajak PBB yang ada, dan hasilnya ada sebanyak 3 miliar rupiah tunggakan pajak PBB masyarakat, yang nantinya diusulkan untuk dihapuskan. Hal ini karena objek pajak tersebut sudah tidak ada lagi. Dibuktikan bahwa objek pajak tersebut memang sudah tidak ada lagi. Itu ada berita acaranya semua, dan itu kalau datanya sudah lengkap, itulah yang akan kita lakukan penghapusan. Dan kita sudah melakukan inventarisasi sekitar nilainya hampir 3 miliar. Dengan terbatasnya jumlah personil yang ada di PBB-RD, Jamat dan para kades diminta untuk membantu mensosialisasikan kewajiban pembayaran PBB. Pajak PBB sendiri bukan tanggung jawab kepala desa, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan.